Sidang kasus dugaan kecelakaan lalu lintas Gagamuhamad telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada selasa 4 Januari kemarin. Greta Iren, kakak Laura Ana tampak hadir dalam sidang tersebut. Iren mendengar langsung mantan kekasih adiknya Gagamuhamad dituntut hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan. Dikutip dari tribunews.com, usai sidang Greta Iren tak mau banyak berkomentar. Hanya saja ia menginginkan mendiang adiknya mendapat keadilan atas dugaan kecelakaan lalu lintas Gagamuhamad. Iren mengakui dirinya tak bisa menentukan berapa lama hukuman yang layak untuk Gagamuhamad. Oleh sebab itu, ia menyerahkan semuanya kepada majelis hakim yang berwenang menghukum Gagamuhamad yang telah membuat Laura meninggal dunia usai 2 tahun kecelakaan. Diberitakan sebelumnya, Laura Ana dan mantan kekasihnya Gagamuhamad mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi pada Desember 2019. Atas kecelakaan tersebut, Laura Ana mengalami kelumpuhan. Setelah 2 tahun tak ada itikat baik dari Gagam, Laura pun meneruskan kasus ini ke pihak berwajib. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews.